Beberapa waktu lalu, masyarakat adat Desa Balawayan Kecamatan Piani laksanakan Aruh Adat Dayak Basasugu. Dalam acara Aruh Adat Basasugu tersebut, turut dihadir langsung oleh Kedas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin. Ditemui di ruangan Ibn Mas'ud menjelaskan, Aruh Adat Basasugu adalah merupakan upacara adat tahunan yang dilaksanakan oleh masyarakat adat Dayak Lering Ratus yang ada di Kecamatan Piani. Basasugu juga sama persis upacara adat Menyanggar Banua atau Aruh Padang. Ditambahkannya, sebelum dilaksanakannya upacara adat atau Aruh Basasugu ini, masyarakat adat Dayak Lering Ratus tidak diperbolehkan untuk membuka lahan untuk pertanian. Setelah dilaksanakannya Basasugu, baru mereka boleh membuka lahan pertanian, baik itu bertanam padi maupun pergepunan lainnya. Basasugu, kalau menurut adat Lering Ratus, itu sama lawan Aruh Padang atau Menyanggar Banua untuk budaya banjar. Jadi pada waktu Basasugu itulah, mereka setelah selesai acara Basasugu, bubuhan Lering Ratus itu hanya boleh melaksanakan misalnya menggarap ladang, ladang huma bubuhannya. Kemudian kita anggaplah memulai acara menanam atau memulai acara pelaksanaan pertanian pada acara Basasugu. Tetapi untuk Basasugu itu biasanya dilaksanakan cuma satu hari dalam Aruhnya. Nah, pelaksanaannya pun itu bukan artinya dilaksanakan di luar balai. Artinya jakan itu ancak langgetan itu diandak di luar balai. Jadi baliannya tetap bertandik juga meminta keselamatan kampung, dan meminta keselamatan pada acara menanam tanaman untuk tahun berikutnya. Jadi sebelum dilaksanakan acara Basasugu, itu masyarakat di desa itu tidak boleh menanam jenis tanaman yang diperuntukkan untuk tahun berikutnya. Dalam pelaksanaan Aruh Adat Basasugu, dilaksanakan cuma satu hari, dan hari larangan atau hari pamali selama tiga hari. Dalam tiga hari larangan itu, balian atau masyarakat adat tidak diperolehkan beraktivitas membuka lahan pertanian. Kemudian setelah selesai hari larangan atau hari pamali, baru masyarakat bisa membuka lahan pertanian. Diharapkan dengan adanya Aruh Basasugu ini, kampung mereka bisa selamat, dan hasil panen padi tahun ini akan mendapatkan hasil yang berlimpah. Gunawan, Tapin Titi melaporkan.